Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum jami'an Baik ketemu lagi dengan saya Pak Muhammad Mursalin Selaku Guru Bahasa Arab Di SMK Muhammadiyah Tersaksi Sebelumnya bagaimana kabarnya Anak-anak kelas 12 Semoga semuanya baik-baik saja Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik pada matahari hari ini Kita sudah memasuki bab baru Yaitu bab 7 Yang mana seperti biasa Saya akan memberikan bab ini Sebelum ke matahari Saya berpesan kepada anak-anak kelas 12 Tingkatkan belajar kalian Lebih maksimal lagi Karena ini sudah semesternak Apalagi kalian sudah kelas 12 Sebentar lagi kalian akan lulus Jadi mohon kepada anak-anak kelas 12 Agar belajarnya lebih giat lagi Lebih maksimal lagi Lebih rajin lagi Supaya nanti pas ketika Habis itu kelulusan Kalian bisa lulus dengan Nilai yang maksimal Seperti itu Baik untuk matahari pada hari ini Saya akan memberikan matahari Tentang Al-Qirah Al-Mazharad Jadi bacaan tentang tujuan wisata Nah sebelum ke matahari Tujuan matahari pada hari ini adalah Yang mana siswa dapat menyajikan artikosa kata Terkait topik Al-Mazharad Atau tujuan wisata Terus siswa dapat membaca Teks bacaan Terkait topik Al-Mazharad Atau tujuan wisata Berunsur Ada watu sar Seperti itu Ya Baik langsung saja Saya akan membaca sebuah Teks bacaannya Nanti anak-anak agar Mendengarkan dengan baik Perhatikan dengan baik Karena saya akan membaca Sebuah paragraf Nanti setiap kalimat Saya akan terjemahkannya Seperti itu Langsung saja Silahkan agar Dijemah dengan Saksama saya akan membaca Al-Mazharad Fiyaumin Minal Ayami Karordu Safara Ila Dezirati Bali Suatu hari Saya memutuskan Untuk berpergian Ke pulau Bali Dan saya Menyarankan Ide ini Kepada teman-teman saya Agar Mereka bisa ikut Dengan saya Akbardo Sudiki Rosit Birih Lati Ila Desirati Bali Saya Memberitahu Teman saya Rosit Tentang perjalanan Ke pulau Bali Dan dia tertarik Dia berkata Saya akan meminta izin Ayah Supaya dipersilakan Untuk bisa ikut Bersamamu Bersuruni Bersuruni Sodiki Wahua Waladun Mutio Walidai Saya senang Dengan Temanku ini Dia anak yang Patuh Pada orangkuannya Tastahiru Bali Mundu Waktin Tawilin Bijamaliha Warau Atiha Bali Sudah terkenal Dengan keindahan Dan kemegahannya Sejak lama Faman Yazurha Yajit Manadiroha Ariata Wajamala Tabi Atiha Sahiroh Siapapun Yang mengujungnya Akan melihat Pemandangan Indah Dan Keindahan Alam Di sekitarnya Wahadi Ahamussababi Fihuduril Malah Hina Minal Musafirina Min Anha Il Alami Ilaiha Dan Inilah Alasan Terpenting Kedatangan Para pelancong Dari Penjuru Dunia Kesini Bahai Suma Tadha Buzahid Al-Mushafirin Al-Aj Nabiyin Kemana Pun Kamu Pergi Kamu Akan Melihat Para pelancong Asing Tata Mayazu Pulau Pulau Bali Ditandai Dengan Terik Mataharinya Warukubil Amwaj Berselancar Wasakafatil Faridah Budaya Yang Unik Al-Hodas Menyelam Atat Karyati Wasibaha Mengenang Dan Berenang Jadi Kesimpulannya Adalah Tentang Al-Mushafatil Tentang Pekin Busata Ini Adalah Yang mana Ini Ada Siapa Itu Memuduskan Seseorang Itu Memuduskan Untuk Berpergian Atau Berdamasialah Atau Pergi Ke Pulau Bali Yang Mana Orang Tersebut Menyarankan Ide Atau Punya Ide Kepada Teman-temannya Agar Teman-temannya Itu Bisa Ikut Dengannya Dan Orang Tersebut Memuduskan Teman Yang Namanya Rosit Yang Mana Rosit Itu Apa Itu Tertarik Dia Berkata Untuk Meminta izin Kepada Ayahnya Supaya Diizinkan Dipersilahkan Untuk Bisa ikut Bersamanya Lalu Ya Seorang Tersebut Ya Senang Pada Rosit Itu Ya Karena Rosit Itu Yang mana Temannya Itu Ya Anak Yang Patuh Terhadap Peratu Nah Bali Ya Sudah Tengah Dengan Keindahan Dan Kemegahannya Sejak Lama Sejak Dulu Jadi Siapapun Yang Mengunjunginya Akan Melihat Pemandangan Indah Apa Dan Keindahan Alam Di Sekitarnya Dan Inilah Mengapa Ya Alasan Terpenting Ya Para Pelancang Atau Para Turis Ya Dari Penjuru Dunia Kesini Kemana Pun Ya Ketika Kamu Pergi Ke Bali Tersebut Ya Pasti Kalian Akan Melihat Para Turis Atau Pelancong Asing Tersebut Ya Jadi Pulau Bali Itu Identik Dengan Terik Mataharinya Begitu Indah Lalu Banyak Berselancar Terus Berbagai Budaya Yang Unik Yang Mana Apa Itu Juga Banyak Yang Menyelam Jadi Mengenang Memang Ini Dan Bisa Berenang Jadi Itu Ya Apa Kesimpulan Pada Matahari Pada Hari Ini Mudah Bermanfaat Dan Bisa Dimengerti Baik Seperti itu Mataharinya Sebelum Saya Tutup Nanti Anak-anak Absen Ya Seperti Biasa Setiap Siswa Like Subscribe Dan Comment Di Kolom Komentar Ini Nanti Untuk Comment Seperti Biasa Tulis Format Nama Kelas Nomor Absen Terus Menulis Kesimpulan Matahari Pada Hari Minimal Tiga Baris Atau Tiga Kalimat Seperti itu Itu Ya Bisa Dipahami Semuanya Baik Kalau Semuanya Sudah Dipahami Saya Akhir Mudah-mudah Bermanfaat Syukran Kasih Ron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh